Intro Mantan Komandan Jenderal dan Jenko Pasus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko memimpin demo di gedung KPU pada hari Senin 18 Maret 2024 kemarin Saat berorasi, mantan loyalis Prabowo Subianto itu mengancam KPU agar melaksanakan 4 poin tuntutan mereka Sunarko mengatakan jika tak ingin dipimpin oleh orang yang kumpulan penipu dan perampok Ia juga menyingkung Gibran yang dinilai tidak berkompeten karena merupakan hasil nepotisme Sebelum mengakhiri orasinya, Sunarko mengatakan akan datang lagi untuk beruncuk rasa selama nyawa masih dikandung badan Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan melaksanakan 4 poin tuntutan kami Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok Kami tidak percaya kalau negara ini dikeluarkan oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata Sudah kasat mata Karena itu tadi kami menolak hasil depres, audit prinsip, audit server, KPU Dan sudah tersebar kemana-mana ketiga peras yang terhadap Itulah akuntutan yang perlu mungkin saya ulang Sampaikan Selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batuara Sekali lagi Kami rakyat punya saham Atas berdiri yang negara kesatuan Republik Indonesia Kamilah pemilih saham Negara kesatuan Republik Indonesia Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola Berdasarkan konstitusi yang ada Tapi dia langgar semua konstitusi Dan dia rubah konstitusi Menurut suka-sukanya Dalam rangka mempertahankan jabatan Negara ini negara Republik Patang ada nepotismo Nepotismo terang-terangan Menjijikan Dan yang diangkat itu Tidak meyakinkan untuk mampu mempertahankan ini Kalau orang yang berkualitas Kompeten Mungkin kami pikir Tapi orang Yang ditunjuk atas dasar nepotismo itu Kita sudah bisa milih kemampuannya Sekali lagi Kami yang ada di tempat ini adalah Warga negara Yang peduli Warga negara kesatuan Republik Indonesia Tercinta ini Yang sudah kami terima Dari Ponding Padas Negeri ini Yang notabene Bapak dan ayam kami Yang telah Mengorbankan jiwa raganya Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini Dipimben oleh Rejim yang tidak jelas Yang notabene akan Menyengsarakan Anak cucu kami kelak Rejim Menurut saya juga Sudah berbau Aroma komunis Dengan otoritarnya Tindakan mengalalkan segala cara Itu adalah tolan negara komunis Dan sudah diterangkan di negara ini Kami protes itu Karena kedua Tandang diterangkan kami Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Sekali lagi Saya mohon Kepada Kapriu Dengarkan Kami akan datang lagi Tanpanti Selama nyawa masih dikandung badan Ini anak cucu kami Dan kepada teman-teman Jangan ada islah lelah Amar mahrub naimungkar Dalam agama kita Selama kita masih dunia nyawa Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 Demikian Tribun Hot News kali ini Dan jangan lupa saksikan berita lainnya Hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia